Nia Ramadhani dan Ardi Bakri Artis Nia Ramadhani dan suaminya putra pengusaha papan atas Indonesia Ardi Bakri ditangkap polisi pada 7 Juli 2021 Bermula dari penangkapan sopir pribadi mereka yang berinisial JN kemudian polisi bergerak ke kediaman pribadi mereka di Pondok Indah, Jakarta Selatan dari pengembangan kasus ini menyeret suara Dari pihak polisian Oke makasih, mohon izin yang terhormat Pak Kapolres Metro Jakarta Pusat Kasat narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, teman-teman media semuanya Siang ini saya akan menyampaikan rilis Ya bicara nanti dulu ya, nanti gantian disini Siang ini saya akan menyampaikan rilis tentang pengungkapan penggunaan narkotika jenis sabu-sabu Dari tadi malam semua teman-teman menelpon saya Telepon Kapolres Sampai lupa jamnya pun masih nelpon, jam 2 malam pun masih nelpon saya Jam 3 malam aja masih ada yang nelpon Penyalahgunaan narkotika EKP-nya yaitu hari Rabu kemarin Angkal 7 Sekitar pukul 15.00 Di daerah Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Tiga orang kita tetapkan sebagai tersangka Yang pertama Inisialnya Jet N Ini laki-laki umurnya 43 tahun Dia adalah Sopir Pekerjaannya setiap hari Juga yang membantu di kediaman Dua tersangka lainnya Yang kedua adalah Inisialnya RA Ini perempuan Umurnya 31 tahun Ibu rumah tangga Yang ketiga Inisialnya AAB Umur 42 tahun Laki-laki Karyawan swasta RA dan AAB ini Adalah suami istri RA adalah Seorang public figure Ya saya berjelas lagi Bahwa saudari RA ini adalah Seorang public figure Barang bukti yang kita maankan Satu klip Jenis Sabu-sabu Dugaan adalah Sabu-sabu Brutonya Seberat 0,78 gram Kemudian Satu buah Bom Atau alat hisap Sabu-sabu Seperti di depan ini Kronologisnya Sekitar pukul 9 pagi Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Langsung dipimpin oleh Kanitnya Mendapatkan informasi Ya Bahwa Saudari RA Sering menggunakan Memang sabu-sabu ini Yang bertempat tinggal Di daerah Pondok Pinang Atau Pondok Indah Jakarta Selatan Kemudian Dilakukan pendalaman Surveillance Oleh Teman-teman dari Sat Narkoba Berhasil mengamankan Seorang Inisialnya adalah ZN 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 atau ZW ZN ya ZN yang berbukaan adalah Sopir atau pembantu Daripada keluarga RA dan AAB Pada saat Pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap Saudara ZN ini Ditemukan Satu Bit Narkotika Jenis Sabu-sabu Kemudian Kemudian Dilakukan Introgasi Ternyata Yang bersangkutan Mengakui Bahwa Barang tersebut Adalah Barang milik Saudara RA Itu pengakuannya Itulah kemudian Penyidik melakukan Penggeledahan Di kediaman Saudara RA Dan menemukan Saudara RA Di dalam rumah Hasil Penggeledahan Ditemukan Laki Bom Atau Alat Hisap Sabu-sabu Milik Saudari RA Kemudian Dilakukan Pendalaman Dan Mengakui Bahwa Juga Suaminya Saudara AAB Juga Mengisah Bersama Menggunakan Sabu-sabu Ini Bersama-sama Tetapi Pada saat DTKP Saudara AAB Tidak ada Sehingga Saudara ZN Dan RA Dibawa Ke Polres Metro Jakarta Pusat Barulah Setelah Istrinya Atau Saudari RA Menghubungi Suaminya Sore Hari Atau Setelah Maghrib Eh Setelah Saya Jam 20 Saudara AAB Datang Ke Polres Metro Jakarta Pusat Untuk Menyerahkan Diri Dilakukan Tes Terhadap Ketiga Orang Tersebut Tes Urin Menyatakan Positif Positif Mengandung Metavitamin Metavitamin Atau Sabu-sabu Ya Semalam Sudah kita Lakukan Semuanya Tetapi Masuk disini Dengan Protok Kesehatan Yang Kita Lakukan Sweep Antigen Semuanya Negatif Kita Tes Urin Ketiga-tiganya Positif Untuk Lebih Memastikan Lagi Yang Bersangkutan Semuanya Kita Cek Lab Darah Dan Juga Rambut Ya Untuk Kelengkapan Berkas kami Tiga-tiganya Sudah Taklah Seperti Tersangka Kami Masih Mendalami Berapa Lama Yang Bersangkutan Memakai Kalau Pengakuan Awalnya Sekitar Empat Lima Bulan Ya Pengakuan Awalnya Tapi Ini Masih Kami Terus Dalami Kami Akan Cek Betul Termasuk Pemasuknya Dari Mana Kami Ketika Pengejaran Ketika Teman Pasti Akan Pertanya Apakah Pemasuknya Nanti Untuk Para Artis Ketika Ketika Pengejaran Dari Mana Dia Membeli Barang Ini Tim Masih Bergerak Di Lapangan Nanti Bagaimana Perkembangan Kasus Ini Akan Kami Sampaikan Kerekan Semuanya Ini Mungkin Yang Perlu Saya Sampaikan Ya Kepada Teman Teman Semuanya Mungkin Ada tambahan Pak Rekat-rekan Sekalian Sebagaimana Kita Ketahui Kita Dari Kepolisian Pada Saat Ini Adalah Berkonsentrasi Terhadap Penanganan Covid Operasi Kemanusiaan Bencana Nasional Pandemi Global Jadi Fokus Pada Pelayanan Pada Masyarakat Namun Perlu Dipahami Juga Kami Tidak Lengah Kami Tidak Lengah Terhadap Kejahatan Narpot 3 Ini Rekat-rekan Perlu Ketahui Berapa Waktu Yang Lalu Kita Mengungkap Kasus Narcoba Hampir 400 Kilo Kemudian Kami Bergabung Dengan Polda Mitro Jaya Satgas Polda Mitro Jaya Menjadi 1,1 Ton Ada Satu Kasus Lagi Yang Belum Kami Expus Yang Barang Buktinya Cukup Besar Setelah Ini Akan Kami Expus Lagi Karena Mengapa Di Saat Pandemi Ini Hasil Analisis Kami Semua Kejatan Kejatan Lapangan Yang Itu Nuansanya Kekerasan Apakah Itu Begal Tawuran Setelah Kita Tes Ternyata Mereka Ini Positif Sabu Positif Sabu Jadi Tingkat Fatalitasnya Lebih tinggi Korban Oleh Karnanya Kami Terus Ada Tim Khusus Yang Tetap Konsen Terhadap Narkotika Ini Kita Memetakan Bandar Bandar Nah Salah Satunya Ini Yang Dilakukan Oleh Tim Kemaren Hasil Penyelidikan Kami Kami Menemukan Seseorang Dan Setelah Kita Tangkap Ternyata Membawa Barang Bukti Sejumlah Ini Tapi Kami Belum Percaya Tapi Kami Belum Percaya Akan Kami Selusuri Terus Dari Mana Dan Bagaimana Sindikasinya Berapa Lama Dan Ternyata Setelah Diadakan Surveillance Ternyata Tertangkap Atas Nama Pesangka RA Ini Jadi Sekali Lagi Kami Tekankan Ini Penyelidikan Belum Selesai Sampai Disini Kita Akan Lebih Kembangkan Lagi Jadi Disini Rekan-rekan Sekalian Pengalaman Kami Di saat Kita Menangani Kasus Covid Kita Lengah Kemarin Pengalangan Hala Dalam Waktu 22 Hari Kita Bisa Sita 1,1 ton Sabu Dan Berasal Dari Satu Daerah Boluji Di Perbatasan Iran Dan Kami Kami Yakinkan Belum Selesai Saya Kira Itu Yang Perang Terhadap Narkoba Di saat Pandemi Di saat Masyarakat Panik Tiba-tiba Kejahan Nanti Meningkat Ditambah Lagi Dengan Stimulasi Sabu Maka Akan Lebih Brutal Lebih Sadis Dan Sebagainya Saya Kira Demikian Terima Kasih Makasih Pak Pak Pasti Teman-teman akan Menanyakan Juga Bapak Motif Daripada Para Pelaku-pelaku Ini Kalau Penyampian Awal Memang Di masa Pandemi Katanya Kosok Seperti Ini Dia Menggunakan Apalagi Dia Suami Istri Kemudian Juga Dengan Tekanan Kerja Yang Banyak Itu Alasan Alasan Klasik Tapi Kami Terus Mendalami Apa Disampaikan Pak Ini Belum Sampai Disini Kami Akan Kejar Terus Mudah-mudahan Pemasuk Dapat Apakah Kemungkinan Dia Juga Untuk Para Artis Artis Satu Fabrik Yang Lain Nanti Kita Tunggu Saksinya Seperti Apa Kami Tidak Berhenti Kami Kejar Terus Ini Mungkin Teman Silahkan Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Disini 127 Di Undang Nomor 127 Di Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ini Masih Masih Awal Karena Kami Masih Baru Saja Kami Jangan Dalami Lagi Sambil Kita Bagaimana Jalanya Nanti Pengembangan Daripada Perkara ini Oke Ya Semuanya Untuk memastikan Lebih Untuk Pelengkapan Sebagai Bukti Kami Ya Oke Ya Ada Kode Etik Yang Nanti Ada Belajar Belajar Dulu Ya Ya